Apa yang boleh sebutkan tentang kaedah itu, ternyata ini disepakati oleh para ulama, para salaf. Terus ke atas sampai kepada Nabi SAW. Ia begini cara menyikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah SWT dan hadit-hadit Nabi SAW. Yaitu beriman dengannya tanpa menolaknya, kemudian ditetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa membagaimanakannya. Dan bentuk membagaimanakan itu ada dua, dengan bentuk pertanyaan bagaimana bentuk itu, bagaimana sifat Allah, hakikatnya, yang pertama. Yang kedua, langsung dia fikirkan, dia gambarkan dalam pikirannya, bahwa begini sifat Allah, begini bentuknya. Ini termasuk takif semuanya, bentuk membagaimanakan sifat Allah SWT. Beliau sudah membawakan ucapan Imam Ahmad RA. Imam Ahmad ketika beliau mengomentari hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah seperti Allah turun di langit dunia. Allah dilihat pada hari kiamat, kata Imam Ahmad dan semisal dengan ini, dari hadit-hadit, kata Imam Ahmad, Kita beriman dengannya, kita benarkan dia, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyebutkan pemaknaan-pemaknaan, Penafsiran-penafsiran. Kenapa? Karena semua sudah jelas maknanya. Tidak bisa kita bawakan, oh ini maknanya. Jelas ya? Karena maknanya sudah jelas. Tangan, wajah, iya. Jelas ya? Taib. Ini ucapan Imam Ahmad RA. Kemudian Ibn Kudama berkata, Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i. Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i. Ini namanya. Muhammad Ibn Idris. Yang masyur, yang terkenal dengan Imam As-Syafi'i. Jadi kunyahnya Abu Abdillah. Sama dengan Imam Ahmad. Imam Malik juga kunyahnya Abu Abdillah. Ya, kecuali Abu Hanifah ya. Kunyahnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i Rahimahallahu ta'ala mengatakan, Di sini beliau katakan, Radiyallahu anhu. Yang punya buku, lihat. Kalau Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, Radiyallahu anhu. Boleh tidak? At-Tarazzi selain sahabat, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Hanya sudah menjadi syiar, Sudah menjadi, Ya, berjalan di lisan para ulama, Bahwa At-Tarazzi untuk sahabat, Untuk ulama itu Tarahum, Rahimahullahu. Jelas ya? Tapi boleh. Mengatakan Radiyallahu anhu kepada selain sahabat. Sebab itu, umum ya, mendoakan ridho. Kenapa? Sudah berjalan di lisan para ulama, Tarazzi untuk sahabat, Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran. Ya. Sabikuna al-awalun, Mialmuhajinina wal-ansar, Walladina taba'um bi-ihsan, Radiyah, Radiyallahu anhu, Muradu anhu. Taib. Kata beliau, Rahimahullahu ta'ala, Imam Shafi'i, Radiyallahu anhu, Mengatakan, Imam Shafi'i mengatakan, Saya beriman kepada Allah. Berarti kan? Saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa rukun ya. Ada beberapa rukun ya. Beriman kepada Allah. Bukan rukun iman ya. Tapi, Iman kepada Allah, Rukun iman yang pertama adalah rukunnya itu. Ya. Empat rukunnya. Yang pertama, Beriman kepada Allah, Maksudnya beriman terhadap keberadaan Allah. Allah itu wujud, Ada. Faham? Jadi kalau kita ditanya, Antum beriman kepada Allah, Ya saya beriman kepada Allah. Ditanya, Apa yang antum imani? Apa? Ya. Jangan bingung. Ya apa ini? Beriman kepada Allah, Apa yang diimani? Empat perkara. Yang pertama, Beriman diwujudillah. Beriman dengan keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Yang kedua, Beriman dengan rububiahnya. Ya. Itu mengimani seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Allah bersendirian dalam perbuatan. Mencipta, Memberikan rezeki, Menghidupkan, Dan mematikan. Yang kedua, Beriman dengan uluhiyahnya. Itu meyakini dan mengimani hanya Allah yang berhak. Diserahkan kebenarnya ibadah, Tidak kepada selainnya. Yang terakhir, Yang keempat, Beriman dengan Namanya, Benar sifat-sifatnya. Jadi kata imam, Syafi'i rahimahullah, Saya beriman kepada Allah. Ya. Termasuk beriman kepada Allah. Beriman dengan seluruh sifat-sifatnya. Yang dalam Al-Quran. Dalam sunnah juga. Saya beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah. Dan, Saya beriman terhadap Apa-apa yang datang dari Allah. Beda ya. Beda dikatakan kalau beriman kepada Allah. Dan beriman dengan apa yang datang dari Allah. Paham maksudnya? Beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Yang kedua, Saya beriman dengan apa yang datang dari Allah. Al-Quran. Khobar-khobar. Dalam Al-Quran. Ini dari Allah. Ya. Dipaham ya? Termasuk khobar-khobar. Dan dalam Al-Quran, Khobar tentang apa? Khobar tentang sifat-sifat Allah semuanya. Jadi beriman kepada Allah. Dan saya beriman dengan apa yang datang dari Allah. Al-Muradillah. Dan sekatah Imam Syafiq. Saya beriman dengan apa yang datang dari Allah. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Murad itu. Ya. Apa yang Allah inginkan. Bukan Al-Muradina. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman dengan apa yang datang dari Allah. Al-Muradina. Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak. Tapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa maksudnya di sini? Kenapa dibawa kemencapai Imam Syafiq? Hah? Sekarang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah memiliki sifat-sifat. Wajah. Tangan. Allah mau mendengar. Allah mau melihat. Seluruh sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Allah juga dalam Al-Quran mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang bentuknya penafian. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk. Allah tidak capek. Allah tidak sesat. Allah tidak bodoh. Ya. Faham? Dalam Al-Quran dinafikan. Allah tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Faham? Ini kan pekebaran juga dari Allah. Bentuk sifat. Nah, makanya para ulama di sini ketika mereka baca Al-Quran, mereka membagi sifat itu terbagi dua. Ada sifat yang bentuknya subutia. Bentuknya penetapan. Mendengar. Melihat. Melihat tangan. Melihat wajah. Ya. Yang kedua, ada sifat yang bentuknya ditiadakan. Paham maksudnya? Bentuknya peniadaan. Seperti apa? Tidak dih. Tidur. Dalam ayat kursi yang semua mungkin kita hafal. InsyaAllah. La ta'khudu sinatun wala na'um. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti kita harus yakin Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Ya. Ya. La yadhillu rabbi wala yangsa. Allah tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Ini kan sifat. Tapi bentuknya apa? Pe-peniadaan. Dan kalau antem ditanya mana paling banyak dalam Al-Quran? Jawab. Bentuk yang sifatnya pe-penetapan. Paling banyak itu. Sifat-sifat yang bentuknya ditiadakan dari Allah ini disebutkan karena ada tujuannya. Contoh. Salah satu hikmah. Kenapa Allah sebutkan sifat-sifat penafian begitu bentuknya yang ditiadakan dari Allah? Pertama untuk menolak waham. Menolak sangkaan sangkaan buruk dari manusia. Contoh. Ketika Allah sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi enam hari. Dalam surah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari. Kemudian kata Allah di akhir ayat kami tidak pernah capek. Kata Allah kami tidak capek. Allah tidak capek. Ini sifat apa ini? Penyada. Penyadaan. Penolakan. Kenapa Allah sebutkan? Karena ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi enam hari mungkin akan muncul sangkaan pada manusia. Masa enam hari besarnya? Capek berarti. Allah tutup sangkaan itu. Sebelum muncul sangkaan Allah sudah tutup. Wa mamas sanamillugum. Wahanallah. Jadi mau apa lagi? Kita mau kata Allah capek Allah sudah tutup. Allah sudah capek. Paham? Kemudian yang kedua penyebutan sifat itu yang betulnya penyadaan kadang untuk membantah. Untuk menjelaskan kaisan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah diyakini sebagian Allah memiliki anak Allah katakan dalam langkuran Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jelas ya? Makanya kalau sifat-sifat yang bentuknya penetapan itu paling banyak. Iya. Iya kan? Iya. Dan yang kedua juga bahwa sifat yang bentuknya penetapan seperti itu istilah letak pujiannya. Iya. Kalau hanya sekedar dinafikan saja itu kurang sempurna dari situ. Makanya sifat-sifat ini penting ini. Sifat-sifat yang antem dapat dalam Al-Quran bentuknya penyadaan penafian cara berimannya yaitu kita tetapkan itu dan tetapkan lawannya secara sempurna. Paham? Saya contohkan. Iya. Kenapa Allah nafikan dirinya dari dalam Al-Quran Allah tidak tidur dan tidak ngantuk? Kenapa? Hah? Untuk menetapkan lawannya itu. Paham maksudnya? Kenapa Allah nafikan dirinya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur? Kenapa? Karena kesempurnaan sempat hidup bagi Allah. Maka kita beriman dengan itu begitu caranya. kita tetapkan itu Allah tidak ngantuk dan tidak tidur karena kesempurnaan kehidupan Allah. Makanya di awal ayatul kursi Allah لا ilaha illa huwa ayyul qayyum maha hidup dan maha perkasa segar dengan sendirinya saking sempurnanya hidup Allah Allah nafikan لا takhuz usinatun wala naum Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Di situ salah letak perbedaan sifat Allah dengan sifat manusia. manusia juga hidup manusia juga hidup Allah hidup tapi beda kehidupan manusia dengan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan manusia dipenuhi dengan kekurangan diawali dengan ketiadaan diakhiri dengan kempunahan mati itu pun manusia ketika hidup tidak sempurna hidupnya hidup dari kecil lemah kemudian berada pada puncak kekuatannya masa mudanya lemah lagi setelah itu dikubur jelas ya Allah subhanahu wa ta'ala sempurna maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan kesempurnaan kehidupan itu dari konsekuensi kita katakan Allah sempurna hidupnya maka seluruh sifat yang berkaitan dengan kehidupan Allah sempurna juga seperti apa ilmu pendengaran penglihatan wajah tangan ya kan dari konsekuensi kita kita tetapkan Allah sempurna kehidupannya berarti semua sempurna ilmunya sempurna pendengarannya sempurna penglihatannya sempurna kenapa karena sempurna kehidupannya makanya manusia tidak ada yang sempurna kehidupannya kenapa karena semua sifat-sifat yang berkaitan dalam kehidupan manusia kurang pendengarannya kurang ya kan penglihatannya kurang kalau sudah masuk umur 50-60 rabun pendengarannya cuma berapa meter sudah berapa puluhan meter tidak dengar kurang jelas ya jadi begitu cara kita beriman kita tetapkan sifat kita nafikan yang Allah nafikan dari dirinya ditambah lagi kita tetapkan lawannya secara sempurna bisa diperhami bisa saya tanya contoh ketika Allah nafikan dari dirinya Allah tidak capek untuk menetapkan sifat apa untuk menetapkan lawannya berarti Allah mahaku kuat sempurnanya kekuatan Allah Allah tidak pernah capek bisa jadi nafikan itu dan tetapkan lawannya secara sempurna karena itulah tujuannya disebutkan dalam Al-Quran intinya bukan dia sebenarnya yang ingin diinginkan yaitu lawannya hanya disebutkan dalam bentuk penafian lawannya berarti yang kita tetapkan lawannya secara sempurna contoh lain ya la yadhillu rabbi wa la yamsa Allah tidak pernah sad dan tidak pernah lupa tidak pernah lupa kesempurnaan sifat amanya ada yang tahu ha sifat il ilmu sifat ilmu ya kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi yang telah terjadi yang sedang terjadi bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu seandainya yang terjadi bagaimana terjadinya Allah tahu saking sempurnanya ilmu Allah tidak pernah lupa walaupun sekali manusia lupa ya makanya dari kata nisyan insan dari kata memang lupa tabiatnya lupa manusia itu ya jadi saya beriman kata imam syafi rahimah Allah saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya nah sifat-sifat Allah dalam Al-Quran ya bagaimana kita bisa tahu bahwa ini yang Allah inginkan caranya diamkan itu ayat tidak usah di ya kalau kita bilang tidak usah di garu-garu ya biarkan dia datang tetapkan apa yang ditetapkan itu yang Allah inginkan ya tidak kalau antem ditanya jawab secara logika saya logis kenapa seperti itu karena jawabannya karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang paling mudah itu bahasa Arab kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian pahami makanya Allah pilih yang paling mudah supaya dipahami berarti ketika Allah turunkan dan khitab kita dalam Al-Quran itu Allah ajak bicara kita dalam Al-Quran Allah panggil kita disebutkan dengan bahasa Arab yang paling mudah berarti yang Allah inginkan itulah dia paham makanya diantar bentuk keimanan para salaf seperti itu ayat itu dibiarkan datang imani sebagaimana datangnya sudah itu yang Allah inginkan wajah wajah tangan tangan hanya bentuk hakikatnya itu yang Allah tidak inginkan untuk kita ketahui untuk bertanya ya disitu Allah menguji keimanan kita percaya tidak yakin tidak tetapkan tidak ternyata banyak yang tidak lulus ujian ada yang oh ini maknanya nyata-nyata Allah kata Nabi kata dalam hadit Allah turun Rob kita turun kata Nabi Sallam ada yang mengatakan yang turun bukan Allah tetapi apa malaikatnya ditanya kenapa oh iya tidak bisa dong kita katakan Allah turun seperti malam terakhir sana masih siang coba dia pakai akalnya iya kan kata para ulama mereka berani iya memalingkan sifat-sifat itu dengan akal mereka tapi mereka tidak berani untuk menetapkan dan membiarkannya malah justru mereka lebih berani untuk mendatangkan dengan makna yang bukan yang Allah inginkan jelas ya ya jadi disini sebenarnya sudah ada isyarat untuk mantan kepada mereka mereka yang memalingkan maknanya menolaknya karena mereka beriman dengan itu bukan sebagaimana yang Allah inginkan tapi sesuai dengan akal mereka yang akal mereka inginkan ini maksud ucapan Imam Shafi'i dan inilah tujuan kenapa dibawakan ucapan Imam Shafi'i disini oleh Ibnu Qudam rahimahullah kemudian kata Imam Shafi'i rahimahullah saya beriman kepada Rasulullah ya beriman dengan risalahnya bahwa beliau adalah Rasul kita beriman atas kenabiannya bahwa beliau adalah Nabi ya kita beriman ya mentaati perintahnya menjauhi larangannya itu diantara beriman kepada Nabi SAW dan saya beriman dengan apa-apa yang datang dari Nabi SAW diantara yang datang dari Nabi SAW adalah hadit tentang apa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengenai ada dalam hadit hadit itu tentang sifat-sifat Allah yang tidak dalam Al-Quran seperti turun hanya ada dalam hadit ya Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia seperti yang malam terakhir setiap malam tersisa seperti yang malam terakhir seperti sifat Allah itu tertawa dalam hadit dalam hadit nanti akan sebutkan semua ini penyebutan ketika Ibn Kudam membawakan sudah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah jelas ya taib kemudian kata Imam Musyafi rahimah Allah beriman dengan Nabi SAW apa yang datang dari Nabi SAW sesuai dengan apa yang Nabi inginkan sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan ya maka dalam ucapan Imam Musyafi ini kita mengambil kesimpulan bahwa kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan cara sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan apa yang mereka inginkan Allah dan Rasulnya itu apa yang datang dari Allah sesuai lohirnya sesuai penyebutannya sesuai lafadnya itulah yang Allah inginkan demikian pula yang Nabi inginkan sesuai dengan lafadnya terkhusus dalam masalah sifat-sifat Allah semua makna pada kalimat tersebut itu jelas ya yang tidak jelas itu adalah hakikat dan bentuknya itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata beliau wa'ala hadha daruja salafu wa'immatul khalafi kulluhum mutafiquna ala iqrar ala iqrari wal imrari wal isbati lima waroda minasifati fi kitab Allahi wa sunnati rasulihi min goyri ta'arudin lita'wilihi masya Allah kata Ibn Qudama di atas inilah ya surat dua boleh bawakan ucapan Imam Ahmad dan Imam Syafi ternyata sama semua ucapannya semakna hanya berbeda lapatnya saja tapi maknanya sama ya kata Ibn Qudama di atas inilah para salaf daruja berjalan ya di atas inilah para salaf itu berjalan dan a'immatul khalaf para imam imam khalaf khalaf itu yang datang setelah para salaf ya jadi istilahnya kalau kita bahasakan ulama terdahulu dan ulama belakangan mungkin antum biasa muncul dalam pikiran itu dari mana tinjauannya ini ulama belakangan dan ini ulama terdahulu Imam Adzabi menjelaskan dalam syir alamin dobala setelah lima kurun sahabat tabiin atau tabiin ya muridnya muridnya lima masa ini setelah ini dianggap khalaf itu belakangan sampai pada hari kiamat ya belakangan tapi kalau dikatakan ulama terdahulu ya kebanyakan yang penggunaannya itu lima kurun itu lima masa ya kurun lima waktu jelas ya itu ucapan Imam Adzabi walaupun ada yang lain yang jelas ketika mereka se-akidah ya sama tarikhah mereka dimanapun mereka hidup ya zaman mana ya dia sendiri di hutan atau di kota dia hidup selama dia berpegang teguh dengan akidah yang benar maka dia ya dikatakan al-jama'ah ahlus sunnah wal-jama'ah ahlus sunnah wal-jama'ah makanya yang perlu kita pahami kata al-jama'ah itu ada dua ya kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah karena pengikut sunnah ya kan kenapa dikatakan al-jama'ah ya al-jama'ah itu tidak lepas dari dua makna tidak ada makna yang lain pertama al-jama'ah yaitu sekelompok manusia yang mengikuti jalannya Nabi s.a.w al-jama'ah mereka lah yang mengikuti jalan Nabi s.a.w walaupun dia sendiri tetap dikatakan ya al-jama'ah sebagaimana ucapan Abdul bin Mas'ud beliau mengatakan al-jama'ah itu man wafakal haqqa wa'inkunta wahdah kata beliau r.a.w al-jama'ah adalah siapa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri mungkin kita bertanya Ustaz kenapa dia dikatakan al-jama'ah al-jama'ah itu berkumpul ya berjama'ah makan jama'ah salat jama'ah berkumpul kenapa dia digolongkan jama'ah walaupun dia sendiri iya karena dalam hadith al-mar'uma'aman habayumul qiyamah seorang bersama yang dia cintai pada hari kiamat kalau dia mencintai Nabi dan para sahabatnya diikuti jalan mereka al-jama'ah tetap dianggap walaupun zamannya jauh paham jama'ah mana kedua adalah sekelompok manusia yang berada di bawah pimpinan seorang pemimpin yang sah paham dia tidak mencabut ketaatan dari pimpinan tersebut pemerintahnya dia taat kepada pemerintahnya padahal yang ma'ruf selama tidak memerintahkan kepada kejelegan yang menyelesaikan al-Quran dan sunnah maka dia dikatakan al-jama'ah kalau dia keluar sejengkal saja itu mencabut ketaatan dari pemerintah ya memberontak kepada pemerintah maka dia bukan al maka dia bukan al-jama'ah kemudian dia keluar dari jalannya Nabi s.a.w dia membuat bid'ah jalan baru ya bukan yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya berarti dia bukan al-jama'ah dari makna yang pertama jadi ini saja al-jama'ah ya makanya kata Nabi s.a.w dalam hadith siapa yang keluar dari ketaatan kepada pimpinannya sejengkal saja ya mau merontak mau merdeka sendiri mau mencabut ketaatan tidak mau lepas ketaatan sejengkal saja kata Nabi dia mati di atasnya matinya bang kaya jahiliya karena bukan jama'ah itu namanya aslinya keluar dari jama'ah ya kan keluar dari al-jama'ah walaupun dia berkelompok ya walaupun dia berkelompok tapi sekelompok ini ya mencabut ketaatan dari pemerintah yang sah sekelompok ini bukan al-jama'ah walaupun dia berjama'ah jelas ya jadi dua makna jama'ah yang untuk perlu perhatikan di situ taip makanya dikatakan ahli sunnah wal-jama'ah pengikut sunnah dan mereka al-jama'ah taip kata beliau di atas inilah para salaf pendahut terdahulu dan para imam al-khalaf khalaf lawannya salaf salaf terdahulu khalaf yang datang setelahnya sekulluhum semua mereka muttafikun sepakat alal iqrari wal-imrar nah ini ringkasnya dua kata ringkas ma'adhab ahli sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah iqrari mengimani menetapkan wal-imrar dan membiarkan paham? iya iya kalau bahasa sebelumnya ibn Qudamai dalam pendahuluan mukaddimah iya mengimaninya tanpa menolaknya taktil tanpa menyerupakan dengan makhluk tanpa membagainakannya iya kalau disimpulkan dua kata saja iqror imrar imani biarkan ya tidak biarkan maksudnya apa? tidak usah dikomentari tidak usah di ini begini maknanya oh ini yang turun bukan Allah tapi malaikatnya tapi wahyunya tidak usah turun turun berarti jelas iqror imrar iqror menetapkan imrar membiarkan jelas ya ini matematik salaf wal-ithbati lima waroda minasifati dan menetapkan lima pada apa-apa yang datang waroda minasifat dari sifat-sifat Allah azawajal dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi min ghairi ta'arudhin li ta'uwili tanpa larut membagaimanakannya menta'uwilnya mendefinisikannya menjelaskan ini maknanya itu menafsirkannya menafsirkannya jelas ya? ya inilah madhab alaih sunnah makanya sudah beliau bawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz ini subhanallah ucapan Umar bin Abdul Aziz ya kalau tidak bisa dihafal minimal maknanya diingat indaskan ucapannya sudah lewat ya kata beliau rahimahullah Umar bin Abdul Aziz beliau Ibnu Qudam bawakan kif haith waqaf ya kan sudah lewat berhentilah dimana para sahabat berhenti ya kan berhentilah dimana para sahabat berhenti kenapa li annahum anil ilmi waqafu karena mereka berhenti dengan ilmu wa'anbasorin nafidin kafu dan dengan ilmu yang dalam cara berfikir yang dalam mereka menahan paham? maksudnya begini ketika tidak ada dari sahabat komentar satu pun tidak ada perbuatan dari mereka satu pun itu bukan karena kejahilan para sahabat bukan hanya karena ilmu yang ada pada diri mereka kenapa? karena ilmunya itulah ilmunya itu diam di situ paham maksudnya? ada ayat ada hadith ilmunya apa? diam memang karena Allah berfirman apa? walatakfu ma lay salaka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kul ulaika kan'anu mas'ula jangan kalian mengucapkan jangan kalian berbicara pada apa-apa yang kalian tidak tahu di situ sungguh pendengaran dan penglihatan dan mata hati akan ditanya pada hari kiamat berarti ketika sahabat diam ilmu atau bukan? ilmu dalam Al-Quran makanya kata Umar bin Al-Aziz tabiin ini yang mulia beliau pimpinan negara Umar bin Al-Aziz muridnya sahabat beliau katakan berhenti di mana sahabat berhenti dan diam di mana sahabat diam mereka tidak pernah mengomentari hadith-hadith yang mereka dengarkan dari Nabi SAW tentang sifat-sifat itu ayat-ayat yang mereka baca kepada Nabi tidak pernah mereka komentar kenapa? karena kata Umar bin Al-Aziz tentang permasalahan ingin tahu ingin tahu ya keinginan tahu bagaimana apa maknanya itu sahabat kata beliau lebih besar ingin tahunya daripada kita karena begitu tapi ketika sahabat diam di situ itulah ilmu nah kita merasa lebih cemburu daripada sahabat merasa lebih ingin tahu daripada sahabat sahabat tidak pernah bertanya bagaimana tangan Allah kenapa? karena sahabat sudah mengilmui bahwa ilmunya adalah diam jangan bertanya karena percuma tidak ada yang tahu nah ketika datang orang-orang belakangan begini maknanya bagaimana itu bagaimana? eh ya merasa seakan-akan mereka lebih ghir lebih cemburu daripada para sahabat lebih paham daripada para sahabat lebih ingin tahu daripada para sahabat jelas ya? nah makanya dari sinilah kata para ulama tidaklah bid'ah itu muncul pasti dalam waktu yang bersamaan ada sunnah yang tertinggal paham? ucapan para ulama saya contohkan ketika muncul bid'ah zikir berjamaah ya tidak pernah ada di zaman nabi zikir berjamaah tidak pernah nabi tentukan subhanallah sahabat ikut Abu Bakar Umar Uthman subhanallah tidak pernah paham? ketika muncul itu di zaman sahabat sunnah yang tertinggal sunnah apa yang tertinggal sunnah zikir sendiri-sendiri ya kan? itulah sunnahnya ketika muncul bid'ah sunnah satu mati di situ itu jelas contoh lain mereka buat maulid merayakan itu yang mereka anggap hari lahir nabi bid'ah sunnah apa yang tertinggal apa sunnahnya? tidak ada itu itu sunnah kenapa? sahabat tidak pernah melakukan itu diam di situ itulah sunnah tidak ada itu itulah sunnah dibuat muncul bid'ah satu sunnah tertinggal yang tidak? karena perhatikan karena sunnah itu ada dua ada sunnah ya iliyah ada sunnah terkiyah ada sunnah yang betulnya memang dilakukan ada sunnah yang betulnya memang ditinggalkan itulah sunnah kenapa? karena hal-hal yang mereka lakukan itu bisa dilakukan oleh para sahabat tidak ada penghalang untuk sahabat untuk melakukannya ya kan? bisa dilakukan bahkan lebih mudah para sahabat melakukan itu tidak ada penghalang dalam melakukannya ketika mereka tidak melakukannya itulah sunnah itulah sunnah nah sekarang orang yang datang ke belakangan dia lakukan padahal sahabat juga mampu melakukan itu apa yang menghalangkan sahabat melakukan itu tidak ada kalau berdari dengan cinta nabi mereka lebih cinta kepada nabi mereka sampai berdarah-darah membela nabi sampai di peperangan ada yang dibacok-bacok oleh orang musyirgin dia mengatakan apa sahabat ini ya dhununani ani muhammad mereka menyangka saya orangnya muhammad berdarah-darah mereka membela nabi kita kita berdari dengan cinta nabi cinta nabi tidak begitu cinta nabi sallallahu jelas ya katakan kepada mereka ayah muhammad kalau kan cinta Allah ikuti saya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bawakan ucapan kata imun kudama kenapa seperti ini pada salaf kenapa apa sebabnya kata imun kudama rahimahullah ta'ala sungguh kita sudah diperintah oleh Allah biliktidak untuk mengikuti mencontoh asarihim ya asar-asar mereka perbuatan-perbuatan mereka ya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menikuti para pendahulu kita ya makanya kalau orang sekarang beragama dengan agama nenek moyang ya kami mengikuti nenek moyang oh kita juga punya nenek moyang ya kan pendahulu hanya permasalahannya mereka tidak tahu siapa nenek moyangnya dimana belajar ya siapa gurunya ya kalau kita jelas para sahabat gurunya siapa nabi sallallahu lihat ucapan nabi yusuf ya nenek moyang juga kata nabi yusuf saya ikuti agama nenek moyang saya apa orang tua dulu saya siapa jelas ibrahim ishaq ya'kub kan jelas apa agamanya yang saya ikuti turun-temurun dia wariskan haram bagi kami untuk berbuat kesyirikan sedikitpun subhanallah ya kan kan jelas ini mereka kamu nak baru ini sudah turun-temurun dari dulu ini yang pertanyaannya turun-temurun dari mana ini nenek moyang siapa udah jelas kalau berlain dengan nenek moyang ayo kan begitu pendahulu kita siapa kata nabi sallallahu kepada Fatima anaknya sebaik-baik pendahulu untuk kamu ya Fatima saya kata nabi sallallahu kepada Fatima ketinggal beliau sudah meninggal jadi maksudnya apa tidak usah kamu cari yang lain ikuti saja saya kata nabi saya sebaik-baik salaf pendahulu untukmu ya berarti inilah salaf kita makanya tidak usah dengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan apa itu salaf ya kata-kata baru kalimat baru kau yang baru kan begitu nabi sudah katakan dia salaf untuk Fatima anaknya untuk kita juga salaf kita nabi sallallahu pendahulu kan salaf artinya kenapa kalian mengatakan istilah baru nabi yang katakan salaf kok makanya kata imtimiya rahimahallahu ta'ala la aib liman azharu bimadhabi salaf tidak ada aib bagi orang yang menyandarkan dirinya pengikut salaf bukan aib itulah yang dituntut bukan berarti dia merasa benar tidak hanya dia menyandarkan diri kepada salaf kalau bukan kepada salaf ikhwan kita menyandarkan diri kita kepada siapa mau yang lagi tidak ada jalan lain menyandarkan diri kepada salaf salafi itulah yang nisbahnya salafi jelas ya kata imtimiya tidak ada aib bahkan itulah yang disyariatkan menyandarkan diri menyandarkan diri kepada salaf para pendahulu ikut jalan mereka ini kata ibn kudama disini kita telah diperintah bil iktidai bil iktifai bil iatharim dengan menapaki menapaki jalan mereka wal iktidai bimanarihim dan kita telah diperintah untuk mengambil petunjuk bimanarihim dengan menara menara mereka dengan cahaya yang mereka bawa suhanallah ikuti itu wahudhirna almuhdathat kata ibn kudama dan kita telah ditahdir diperingatkan dengan keras itu tahdir artinya ya diperingatkan dengan keras dengan almuhdathat dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan siapa yang peringatkan kita dengan keras ini ha siapa jangan terlalu ragu nabi s.a.w la'anallah perhatikan ini ini yang paling kerasnya la'anallah man'a wa muhditha Allah malaknat dalam saling muslim Allah malaknat siapa yang membantu melindungi muhdathat orang yang mengada-adakan bid'ah perhatikan Allah malaknat yang membantu apalagi apa yang melakukan betul ya kan dalam muslim muslim ini la'anallah man'a wa muhditha Allah malaknat orang-orang yang membantu muhditha orang-orang yang mengada-adakan dalam perkara baru ya mengada-adakan perkara baru dalam agama apalagi yang muhdithatnya ini muhdathatnya yang mengadakan makanya kalau dia tidak bertobat meninggal dengan bid'ah yang dia buat dia pencetusnya dosa jariah bukan pala jariah yang dia dapat dosa jariah man'sanna sunnatan sayyiatan ya kan siapa yang membuat sunnah yang jelek ya makanya fa'alih wizruha wa wizrumana'ami labiha untuk dia dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya subhanallah makanya jahmiah ini jahmiah soffwan ya was bin atop pencetus pencetus mu'tazilah selesai perkara ya dosa orang yang sampai pada kiamat menolak sepat-sepat Allah dia dapat kan dia pencetusnya dia yang pertama mengadakan pemikiran seperti itu sehingga manusia menolak sepat-sepat Allah subhanahu wa ta'ala ya ya nah dari sini kita mengambil fa'edah ya betapa beruntungnya orang-orang yang menyebarkan kebaikan lawannya kan begitu jadi kita sebarkan kita dapat pahala yang pertama mengadakan itu dapat pahala itu Nabi SAW jadi semua amalan umatnya Nabi dapat pahala sahabat dapat pahala tabi dapat pahala rantai kita pernah putus karena kita amalkan hadith yang kita dengarkan dari mereka yang mereka yang hidup mati menyebarkan itu da'wah di atas Islam dan Sunnah baik jadi kita telah diperingatkan dengan keras sederhana tadi ya Assalamualaikum Afan Fadal saya lupa Allah Allahu akber Allahu akber Allahu akber Allahu akber Ashaadu an la ilaha illallah 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 Terdapat adab Bagi pengajar Dan orang yang belajar Dua-duanya Kenapa? Karena Jibril datang sebagai Pentut ilmu Tapi hakikatnya dia adalah orang yang mengajar Mengajarkan agama Karena di akhir hadit Kata Nabi itulah Jibril mengajarkan Kalian agama kalian Hanya dalam bentuk pertanyaan Sekarang-kurangnya tidak tahu Padahal tahu Kecuali tentang hari kiamat Tahu bertanya Supaya sahabat mendapatkan ilmu Jawaban dari Nabi Berarti dia adalah hakikatnya mengajar Tapi Rambutnya hitam Rapi Dan ini contoh dari para salaf Contoh kedua Ibnu Abbas ketika mendebat Orang-orang Khawarij Dalam hadit yang sahih Di taman Ali bin Abi Talib Di perangi Ali bin Abi Talib Oleh orang-orang Khawarij Ali bin Abi Talib dan sahabat yang lain Dan tabi'in Memerangi mereka Tambah banyak Maka Ibnu Abbas Berinisiatif sendiri Mendebat mereka dengan Ilmu Bukan pakai pedang Pakai ilmu agama Dan berwet itu disebutkan Beliau mandi Pakai badu yang paling bersih Sisir Karena beda kan Perang Kalau perang Hancur-hancur Maksudnya Pakaian Tapi ini tidak Ini perang dengan Bayaan Penjelasan Jadi rapi Mandi Sisir Dalam berwet itu Dijelaskan Beliau bersisir Pakai-pakai yang paling rapi Pergi mendebat Orang-orang Khawarij Rujuk dari mereka 2.000 orang Bukan 10-20 2.000 Di perangi dan kekuatan Tambah banyak Tapi dijelaskan Oleh Oleh bin Abi Talib Dengan ilmu Dimecahkan 3 ayat 1 hadit Wahan Allah Rujuk 2.000 orang Ini menunjukkan apa? Bentuk pemulihan ilmu Kenapa? Karena Al-jazau minjisih Al-amal Balasan itu Sesuai dengan perbuatan Kalau kita muliakan ilmu Nisya Allah memuliakan kita Maka cuma lihat ulama Allah muliakan mereka Ya kan? Walaupun di mata manusia Mungkin mereka miskin Tapi Allah muliakan mereka Mana bentuk pemulihan Allah Kepada mereka? Jelas Sudah lama meninggal Namanya Tetap Disebut-sebut Namanya Qawla Bukhari Rahimahullah Qawla Syafi Rahimahullah Nisya Allah meninggal orangnya Tapi Dipuji terus Didoakan lagi Rahimahullah Rahimahullah Jelas ya? Itu bentuk Kemuliaan dari Allah Untuk mereka Karena mereka memuliakan ilmu Dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak apa? Pake daftar di rumah Tidak ada masalah Hanya Kalau misalnya dia memakai yang Pake 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 Sheik Zaid bin Hadi Al-Madkhali Rahimahullah Beliau mengatakan itu Masuk gambar Emotikon Emotikon ya Masuk gambar Apalagi yang sikir-sikir sekarang Itu jelas Kalau emotikon masih ada Beberapa Sebagian guru kami diam Masih menganggap itu bukan gambar Sampai kami perlihatkan Dengan HP Guru Usul fiqh Yang langsung Intinya Tanya Sheikh bagaimana ini Ini gambar Eh bukan gambar Tidak ada makhluk bernyawa Seperti itu Adakah orang begitu Bentuk bundar Baru matanya Cuma begini Tidak ada Nah kata beliau Bukan gambar Tapi sebagian ulama Seperti Sheik Zaid Mengaut gambar Afdolnya tinggalkan Kan begitu Untuk keluar dari perselisihan Yang ada Tapi kalau stiker-stiker yang sekarang Wah itu jelas Mempot orang disitu Dikasih masuk Ya Sampai dibuatkan Ya Semacam celahan-celahan Kumis lah apalah Gambar itu Jelas Emotikon Tetapi Ya ulama masih ada yang mengatakan Itu haram juga ya Tentang emotikon Bagaimana hukuman pelajari Ilmu mantik Ilmu mantik Ilmu kalam ya Bagian dari ilmu kalam Ya Apa ucapan Yang misafisa Saya ingat Al-ilmu bil kalami jahlun Wal jahlu bil kalami ilmun Bodoh Mengetahui ilmu kalam Itulah kebodohan Bodoh dengar ilmu kalam Itu adalah ilmu Faham maksudnya? Mempelajari ilmu kalam Ya Menganggap tahu ilmu kalam Itu bodohan Menjahili ilmu kalam Ya Tidak menoleh kepadanya Meninggalkannya Tidak tahu tentang kalam Itu ilmu Imam Shafi'i yang mengatakan Ya Dalam ucapan beliau yang lain Hukuman saya pribadi Bagi orang yang mempelajari ilmu kalam Adalah Dia diseret Dengan keledai Keliling-keliling kampung Dicambuk Sampai dikatakan Ini adalah hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam Kata Imam Shafi'i Rahimahullah Bagaimana hukumnya menghadir acara bid'ah Tapi Niatnya hanya untuk Sinatul Rahmi Ya kalau di dalam ada acara-acara bid'ah Seperti misalnya Mulit Ya Cara-acara perayat Isrami Roj misalnya Ya Tujuan silatul Rahmi Tidak Diberbolehkan Karena Di dalam ada kemungkaran Ya Yang sifatnya wajib saja Kalau ada kemungkaran Di dalamnya Tidak boleh kita hadir Misalnya Undangan walima Itu pendapat jumur Wajib Ya Pendapat kebanyakan ulama Undangan walima Wajib Kalau ada kemungkarannya Itu gugur kewajiban Seperti misalnya Ikhtilat Atau misalnya ada musiknya Ya Gugur kewajiban Tidak wajib kita datang Bahkan tidak boleh datang Ya Kalau ada maasiat Kata Allah Dalam Al-Quran Tentang sempat orang yang beriman Waladzina laya Waladzina laya syaduna zuho Ya Wa idha marrubillahi marruki roma Orang-orang beriman adalah Yang tidak menyaksikan Kebohongan Ucapan sia-sia Termasuk Musik Ya Termasuk musik Apalagi Untuk silaturahmi Silaturahmi Tidak harus Ketemu kan Cuma SMS misalnya Bagaimana kabar Ya Sehat Alhamdulillah Ya Ada beberapa anak Misalnya Silaturahmi juga Menyambung silaturahmi Ya walaupun Memang kita katakan Afdul Kalau badannya ketemu Kan begitu Bertemu saling Sapa Terjadi misalnya Salaman Itu kan Dapat pahala Dan seterusnya Tapi kalau ada Kemungkaran seperti ini Maka tidak diperbolehkan Tentang pajak Karena hutang kredit Tersebut terpending Apakah saya tidak berdosa Apakah saya diwajibkan Membayar saja hutang kredit Tersebut Tanpa peduli Keinginan dari Kebenaran pemerintah Kalau kita katakan Dia Wajib Melunasi Ya Sekarang Itu Kita katakan tidak Tapi kalau kita katakan Afvolnya Ya itu Fas tabiql khairat Berlomba-lomba Bersegera dalam Kebaikan Termasuk kebaikan Melunasi hutang Kita diperintah untuk Bersegera Ya kan Misalnya Kita sudah sepakat Tempo tanggal 20 Tanggal 10 Saya sudah punya uang Kewajiban saya Sampai tanggal 20 Kan begitu Tanggal 20 Wajib saya bayar Sebelum ini masih Dianjurkan saja Sifatnya Dan semakin cepat Lebih baik kan begitu Semakin cepat Semakin bagus Lebih cepat Menghilangkan Tanggung jawab Dipundak Menghilangkan Kewajiban Jelas ya Makanya kalau misalnya Pemerintah Ya tidak Wajibkan bayar sekarang Maka Tidak wajib Tapi kalau misalnya Dia bayar Secara Langsung Maka itu Lebih afdol baginya Lebih afdol baginya Lebih cepat Menghilangkan Kewajiban Taib Wallahu ta'ala Alam bisawab Subhanakul Alhamdulillah 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 Terima kasih.